ini pusul angkut kayu luk dari jalan titik NBL ini menurut keterangannya punya Haji Imau dan punya Amang Cahy kata sopirnya tadi ini masih berada di jalur jalan pendre ini membawa kayu luk tujuan ke Banjarbasin pusul ini pulang dari habis ngantar barang milik PT Temoro dari Buruk Cahuk kayu luk yang dibawa ini menurut tempurannya 9 kubik dan disini disaksikan oleh para awak media berbagai awak media dan nanti kita coba kompirmasi dengan pihak pemilik nomor yang diberikan tadi kepada kita dan juga nanti kita kompirmasi kepada pihak Kapolres Barita Utara ini nomor plat di A8704 di AB kemarin kemarin dari pihak AKS itu sendiri kan dari supnya ya dua buah apa dua orang ya kalau di Sampian Pak kan sebagai pembeli kan pasti tahu kalau aturannya aturan makanya kita kan tahunya sama AKS oh tahunya sama AKS saya 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 langsung konfirmasi langsung sama AKS kalau ini Pak Keterlibatan Haji Imau siapa lagi dia IPKH IPKH nya Jin Limbah Jin Limbah kalau nggak salah kan direkturnya itu Pak oh Haji Mulana ini direkturnya ya Pak nggak apa-apa Pak kami cuma izin tayang aja kalau kalau memang salah ya memang ada peraturan apa gitu kan kita kan harus dikonfirmasi gitu loh ya makanya kami nunggu kan kita konfirmasi supaya kita lebih lanjutnya nanti kan kayak apa jalan ke depannya kita konfirmasi gitu loh Pak jadi kita konfirmasi juga nanti lewat kepolisnya ini kan sama lewat pendahnya ya dari apa dari mana nih dari karena ini kan uji coba kita kan nggak menggunakan alat apa karena yang ada ini kan Limbah waktu dulu itu kan AKS sempat juga ngerjakan ya toh akhirnya kan 1600 itu juga nggak nggak bergerak juga gitu loh kan nah ini kita kita jangan sampai terjadi yang seperti kasus yang kemarin saya coba ini gimana terus apa-apa aja kan permasalahannya kalau memang ini ada aturan atau koordinasi kita juga tahu gitu loh ini mencoba dulu baru sempat membeli dulu baru sempat mau mengetahui aturannya bukan-bukan begitu artinya gitu loh bang saya mencoba pertama rendemen kayu ini kan menurun nih kayu ini kalau saya beli semua nah jadi nanti kita kalkulasi kalau memang ada perlu dikoordinasi kita koordinasikan oke siap setelah mendapatkan laporan dari warga sebelumnya media ini sudah mengumfirmasikan kepada beberapa anggota oknum pihak kepolisian setempat yang berkempatan yaitu tepatnya pada hari kamis malam tanggal 3 Februari tahun 2022 pada sekitar pukul 11 lewat 15 menit sampai pada lewat pukul 13 malam namun sampai media ini dinaikkan menjadi berita belum ada pihak yang membalas dari hasil konfirmasi tersebut dan sampai berita ini dinaikkan media ini belum mengonfirmasikan kepada pihak pemda ciki dinas kehutanan dan dinas perhubungan demikian leporan dari jurnal polisi dan berbagai awak media yang tergabung di kabupaten merita utara mengabarkan kemudian